Siapkan 1 bungkus agar-agar warna coklat dengan berat 7 gram, aku menggunakan merek Swallow 3 sendok makan gula pasir 2 liter air Ini sambil diaduk-aduk tuanginnya dikit-dikit Setelah semuanya sudah tercampur rata, masukkan 3 saset kental manis coklat atau setara dengan 228 gram Ini kita tuangin aja ya Untuk kental manis rasa coklat ini, kalian bisa menggunakan merek apa saja Kemudian aduk sebentar Setelah rata, siapkan 3 sendok makan tepung maizena Lalu cairkan dengan 70 ml air Gunanya tepung maizena ini supaya nanti pudingnya tidak berair dan juga menjadi lembut Ini kita tuangin aja semuanya Setelah itu kita aduk rata sampai tidak ada yang menggumpal Setelah semuanya tercampur rata, kita teteskan dengan 12 tetes pewarna makanan yang sudah food grade Aku menggunakan kupu-kupu ya Sebenarnya pewarna ini opsional, kalian bisa pakai atau bisa tidak Tapi kalau mau dicual, aku sarankan lebih baik pakai agar warnanya lebih menyala Setelah itu, kita masukkan 6 saset pop ice rasa choco cookies seperti ini Ini rasanya lebih enak dan juga nanti puding kita seperti brownies Kemudian aduk rata Setelah itu, kita masak di atas kompor menggunakan api sedang saja Masak sampai matang atau sampai mendidih Nah ini sudah mulai sedikit matang ya teman-teman Kemudian ini sudah matang, matikan kompornya Agar lebih mudah menuangkan ke dalam cetakan Di sini aku akan memasukkan agar-agar ini ke dalam gelas ukur seperti ini Jadi lebih mudah menuangkannya dan juga lebih rapi Selanjutnya, siapkan cup puding ukuran 50 ml seperti ini Satu bungkus ini aku beli dengan harga Rp. 3.000 saja dengan tutupnya sudah 1 set Isi 50 pieces ya Ini kita keluarkan dari bungkusnya Setelah itu, kita tuangkan pudingnya Jangan sampai terlalu penuh Cukup sampai garis bawah saja atau di bawah garis Lakukan semuanya sampai selesai Setelah itu, ini kita tunggu sampai dingin Atau sampai mengeras ya pudingnya Nah ini masih ada sisa nih 200 ml Padahal cupnya juga sudah terisi semua 50 pieces Berarti bisa lebih dari 50 pieces ya Nah seperti ini Ini sudah beku Kemudian untuk hiasannya Di sini aku menggunakan mayones manis Satu bungkus ini aku beli dengan harga Rp. 14.000 Lalu kita hanya menggunakan 80 gram saja Kita pindahkan ke dalam plastik segitiga Setelah itu, kita lukis di atasnya seperti ini Melingkar ya Tengahnya disisakan Supaya nanti untuk isi selai strawberry-nya Setelah itu, di sini aku ada selai strawberry Dengan berat 80 gram Kita isi bagian tengahnya Menggunakan slice strawberry seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Hasilnya seperti ini ya teman-teman Cantik sekali Dan ini seperti brownie Setelah itu kita tutup Alasannya agar tidak diisis dengan penuh Supaya nanti pas ditutup Masih cantik dan tidak menempel ditutupnya Nah seperti ini sudah siap jual Dengan harga Rp. 1.000 atau Rp. 2.000 juga sudah siap jual ya Disesuaikan aja dengan modal masing-masing Ini bisa kita jual dititipin di kantin Ataupun kita jual secara keliling Dan di berbagai acara juga bisa Nah kalau mau dititipkan Kita bisa menggunakan kotak seperti ini Kita pindahkan Dinikmati waktu dingin Ini tuh lebih enak banget ya teman-teman Anak-anak pasti suka banget Jadi ini seperti brownies Puding brownies yang ekonomis Sampai disini dulu ya Ide jualan dari Dapur Ibu Acel Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya Selamat mencoba Semoga laris manis Dan sampai jumpa di video resep selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini